Bank Dunia kembali memangkas proyeksi ekonomi global tahun ini dari 3 persen menjadi 2,8 persen. Itu akibat turunnya harga komoditas yang melemahkan ekonomi negara-negara berkembang. Dengan alasan itu juga, World Bank memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang tahun ini menjadi hanya 4,4 persen dari sebelumnya 4,8 persen. Menurut Bank Dunia, negara berkembang menghadapi sejumlah tantangan berat tahun ini, apalagi jika The Fed menaikan suku bunga. Padahal sejak krisis 2008, negara berkembang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia.